Oke, balik lagi di channel EGVIC Auto Oke, buat teman-teman di rumah Nah, ini kita kali ini ada Apalagi ya, kerjaan-kerjaan apa-apa ya Pasien baru Ini kita di sini ada motor Mio M3 ya sebetulnya Ini ada EGVIC Oh, gila emang ini jangan-jangan Ditutupin Jadi kayaknya YouTubers dari EGVIC ini Kena racun Oke, nah ini kita di sini ada Mio M3 Nah, ini permasalahannya di mana Gue juga belum tahu Yang jelas Ini kita di sini nih Mungkin teman-teman ada yang Bisa tahu ini penyebab apa yang harus dikati Bisa komentar di kolom komentar Nah, ini ketika di maju Suaranya kencang banget Kemungkinan sih ini bagian rasio sih ini Sudah dugaan sih rasio ini Nah, mungkin teman-teman ada yang Punya penyakit sama seperti ini Kendalanya Kalau ini sih aman sih kayaknya ini Gak-gak terlalu oblak nih Pas dia kena tekanan Nah, ini ada bunyi Nah, ini kita dugaan-nya Dugaan sementara sih masih di rasio Makanya nanti kita mencoba Kita apa aja yang harus diganti Ya, kita itu Intinya memang pasti jajan Intinya pasti jajan ini Gak mungkin Karena info dari owner-nya Katanya Kemarinnya langsung hujan tuh Banjir se-meter Kelelep tuh ya Iya, kelelep mati Sempet mati motor Motor sampai mati Nah, katanya sih infonya Udah baru-baru ganti oli doang Oli di kuras Alhamdulillah udah hidup lagi Nah, ini sekarang kendala di rasio Udah gitu Sini karatan tuh Kayaknya ini masih ada air nih Di rasio Sehingga dia jadi aus Mungkin sih itu kan Kurang lebihnya Nanti kita buktikan Oke Buat teman-teman rumah Simak terus videonya Sampai akhir Jangan di skip-skip Kalau misalkan ada yang Mau bertanya Silahkan di kolom komentar Dan juga jangan lupa Di like, di subscribe Dinyalain juga Tombol notifikasinya Biar nanti ada Updatean terbaru dari kita Muncul di HP Teman-teman Oke Ini kita sekarang Mau lanjut bongkar Ini dulu kali ya Kita buka Ini sudah kita bisa lihat Disini sudah bermunculan oli Apakah yang akan terjadi Ini mungkinan sih Sial depan juga Bocor juga Dih Sudah kan Ini virusnya sudah Mulai mencium Nah itu dia Kita lihat Duh Teman-teman bisa lihat Sudah kedebak Dugaannya Dugaannya Ada di Lahar Geloh ya Kemungkinan sih Ini kayaknya Air Dia akan Memang Buka masuk Air Kita coba Buka ini Si Oli Coba kita tes Ini olinya Sehat Atau Kalian Kalau gak Kalian Kita Kasih Ajar Kasih Ajar Kata info Dari owner Katanya Airnya putih Olinya putih Sudah kelihatan Benar Ternyata Putih Nah itu dia Ini tidak Wajar Ini kita coba Pasang dulu Lagi Ntar kita Coba Buka Kita mau buka Kenal pot Dulu Kenal pot Dan lain-lain Oke Buat teman-teman Di rumah Nah ini Kita tadi Setelah Bungkar Nah ternyata Ketauan nih Si penyebab Si Bunyi Oglak Bikin PR Nah ini Jadi Ini adanya Disini Dia yang As depan Nah ini Yang buat Nyambung ke Puli belakang Nah ini Kemungkinan Dia Kena Kita bisa Dengar nih Suara ini Nah Dia udah gerak Bebasnya udah kanan Kiri Dan juga Sama Ini Sini Tadi Kita cek Cukin Sial Ini udah Pasti Ganti Sama Lahar Dalem Ini udah Kena Juga Sini Makanya Kita ganti Sini Semuanya Karena Kalah Semuanya Sama Air Tapi Ini Sia Aman Alhamdulillah Aman Sini Juga Aman Dan juga Ini Karena Berhubung Tadi Ada Rembesan Dari Depan Gue Sekalian Juga Diganti Sial Ini Seset Nanti Kita Coba Cari Sperepad Karena Hari Sudah Semakin Sore Kita Cari Sperepad Bergegas Untuk Menjari Oke Simak Terus Videonya Jangan Skip Tetap Zvix Auto Oke Buat Temen Kita Balik Lalu Malam Karena Tadi Ada Skip Biar Rehat Sejenak Nah Ini Tadi Kita Sudah Ganti Karena Gak Ada Proses Ininya Seperti Lebih Biasa Sini Ganti Lahar Ini Cuma Kalau Temen Temen Mau Ganti Lahar Lebih Baik Langsung Bawa Contoh Biar Lebih Pas Karena Kalau Menyebut Serinya Kadang Ada Seri Beda Merk Beda Seri Ada Jadi Sampengkel Nanti Cocokin Sama Lahar Ini Tadi Kita Sebetulan Ganti Semua Ganti Lahar Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enem 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 Lahar Kita Ganti Pusing Buat Temen Memang Kelihatan Spele Cuman Itu Tadi Kalau Udah Fatal Gini Resikonya Lebih Panjang Juga Makanya Gue Nggak Mau Ambil Resiko Udah Ganti Semu Akan Diganti Lahar Semua Itu Biar Biar Normal Lagi Karena Kita Ganti Satupun Sama 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 Buat Maksimal Akhir Kita Ganti Semua Sama Sila Sila Nih Tadi Tuh Lata Sila Tuh Kalau Sila Gini Kan Dia Sekali Pakai Ini Lahar Ini Lahar Roda Kena Juga Yaudah Akhir Kita Ganti Sekalian Tadi Yang Depan Sudah Dipasang Sil Sil Ini Sudah Ganti Juga Nih Tuh Sama Ini Tadi Bocor Mudah-mudahan Sih Ntar Sekarang Kita Jajal Sekarang Sekarang Langsung Pasang Pasang Tadi Kita Pasang Jangan Lupa Si Paking Si Baut Semuanya Pasang Ini Gue Sekarang Mau Masuk Olinya Nih Nyesap Olinya Su Baru Sama Aja Kalau Nggak Baru Nanti Sudah Dipasang Semua Kita Cek Nih Sekarang Kita Pasang Kirian Kita Cuci-cuci Dulu Biar Bersih 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 Oke Buat Teman-teman Ini Berhubung Dari Malam Akhirnya Peres Juga Nih Motor Jadi Penyebab Si Itu Oglak Oglak Roda Belakang Wah Ada Parabat Yang Nggak Haruan Bunyinya Akhirnya Roda Kita Besihin C-C Kita Ganji Semua Ya Itulah Makanya Mungkin Buat Teman-teman Di rumah Minimal Itu Oli Rutin Jangan Sampai Telat Takutnya Ada Berimpas Yang Lain Nah Ini Salah Satunya Ada Lahar Yang Kena Sedikit Itu Bisa Jadi Masalah Jadi Mungkin Minimanya Harus Ganti Oli Baik Oli Gardan Ataupun Oli Mesin Oli Mesin Oli Mesin Oli Belum Ganti Oli Tapi Gap Apalah Ini Itu Yang Kita Ganti Nah Ini Kita Mau Coba Atas Itu Belum Kita Lihat Tadi Membunyi Sekarang Udah aman Kalau Ini Bunyi Tek Begini Karena Perputaran Rasio Tadi Goyang Sekarang Enggak Yang Penting Atas Bawah Nggak Goyang Renceng Ini Kita Coba Atau Karena B backstory Npping Tung Tung enemy oke mantap akhirnya yang tadi ada insiden kunci hilang oke mungkin cukup disini siki video ini penyebab si roda belakang ogelak di Mio M3 125 gak ada obat oke jadi gini aja terimakasih yang udah nonton buat temen temen di rumah jangan lupa di dukung kita terus dengan cara di support kita like subscribe di share juga kalau temen temen misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau gak langsung aja di kepoin di sosial media kita itu ada di DSBC nanti kita tayang oke kita tutup kali ya untuk konten ini sampai disini buat teman teman semua terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih